Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Eh, Om Kamu yang mencelakakan aja dengan Yuda Iya Om, ngomong apa ya? Saya gak ngerti Jangan so pinter kamu Saya sudah sering berhadapan dengan penipu kelas kakak Dan kamu Hanya tikus kecil tidak ada artinya Saya menyuruh kamu menjauhkan hajar dari Yuda Bukan mencelakakan secara kriminal Jika saya ingin mencelakakan aja Saya tidak perlu tikus kuat seperti kamu Sekali jentik jari saya Saya bisa lenyapkan dia Karena saya bukan kriminal Saya ingin anak saya mendapatkan apapun yang terbaik dalam hidupnya Dan menjauhkan dari apapun yang saya anggap sampah Dan ternyata Kamu salah satunya Jika kamu dan keluarga kamu Masih ingin tetap tinggal di kota ini Jangan pernah kamu lakukan Sesuatu yang bisa mencelakakan anak saya Jika tidak Saya tidak akan meloloskan kamu Jika anak saya terluka matanya Kamu yang akan menggantikan mata itu Jadi lo sama kayak Lisa Lo disogok sama Om Darma untuk ngancurin hubungan Ajeng sama Yuda Gue benci sama lo Yaudah gue Gue benci banget Cewek yang udah ngorbanin dirinya Cuma buat uang Lo lihat Ajeng Ajeng bukan orang yang kaya Tapi dia selalu berjuang Untuk sekolahnya Dan untuk makannya sehari-hari Dan untuk cita-cita dia Dan Ajeng Dia bukan orang yang menyerah kaya lo Lo ingat itu Alisa Ingat itu baik-baik Dan yang lebih nyakitin lagi Lo itu sosok manis di depan kita semua Padahal lo itu jahat Lo udah nusuk temen gue ajeng dari belakang Gue gak suka Alisa Lo itu gak tau malu ya Padahal bos Keong tuh udah baik banget sama lo Dan kalau bukan karena bos Keong Lo gak mungkin Nyiapin diri buat kompetisi ilmiah Udahlah Jangan pojokin dia terus Kasian Marco benar Gue bisa rasain kok Apa yang Alisa rasain Dan kalian harus ingat Alisa itu punya ibu dan adiknya Bebannya itu lebih berat Dan kita itu gak bisa menghakimi dia Kalau kita juga gak punya salah Kita gak boleh terus-terusan menunjukin Alisa Kan kasihan Nia kalian lupa apa Dulu gue juga pernah berada di posisinya Alisa Dan itu gak enak banget Nia pertama Gue pernah nyuri uangnya Angel Terus yang kedua Gue pernah bikin ajeng dituduh Nyurian phone-nya Vita Nia kita semua tuh punya salah guys Mana mungkin manusia gak punya salah apapun Tuh dengerin Iya Aku juga pernah keGRan Yang Kak Fatir suka sama aku Tapi aku sempet ngarep itu Walaupun aku tau Fatir dan Vita masih saling suka Tapi aku sempet mau Fatir itu beneran suka sama aku Tapi aku sadar itu gak baik Tapi sekarang aku gak gitu lagi kok Dan aku harap Kalian semua bisa ngertiin Lisa Gue setuju Asal kita mengakui Dan sadar atas kesalahan kita Semuanya masih bisa diperbaiki kok Angel Dulu Gue tuh benci banget sama lo Dulu Kita tuh musuhan Seperti tikus dan kucing Tapi sekarang Lo adalah salah satu sahabat yang paling gue sayang Kalian liat kan semuanya Angel bisa peluk gue Dan gue Bisa peluk Fitri Kenapa kita gak bisa peluk Alicia Karena musuh itu Sangat gampang dicari Tapi sahabat Seperti mencari jarum Ditumpukan jerami Sahabat Adalah belahan jiwa Dan sahabat Tulus Tanpa pambri Selamanya Ampun nih gue Yuda Ampun nih gue Temen-temen Kalau aja gue punya sahabat Sesempurna kalian Pasti gue gak akan sejahat ini Ampun nih gue Yuda Ampun nih gue Temen-temen Apun nih gue Terima kasih ya Yuda Terima kasih ya teman-teman Mau kanterin pulang? Gak usah, makasih Aku balik sama Angel Momar ko aja Kamu yakin mau pulang bareng Angel sama Marco? Yakin dong Angel Angel, Marco Jadi gimana nih? Kamu yakin pulang mau jalan kaki sendiri? Gak takut diculik periman kilaf Di dalam hidupku Dengarlah, oh dengar Nyimpelin banget sama Udahlah naik Mukanya gak usah merah gitu Kayak tomat Aku bisa boncengin dia lagi Alhamdulillah ya Allah Heol, terima kasih Akhirnya aku bisa ngerasain di boncing platir lagi Lama kau tundang Jadi sebuah anugerah Anugerah terindah Dalam hidupku Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gak biasanya My princess cium tangan Biasanya kalau baru pulang Masuk cium pipi Ih, Daddy resa deh Shhh Eh, Om Maaf ya Saya nganterin Vita nya terlalu malam tadi Eh, soalnya tadi Kita habis Gak apa-apa Saya juga belum tidur kok Om keliatannya capek banget Ada yang bisa saya bantu Om Saya gak apa-apa kok Gak apa-apa Eh, Fatir Mendingan sekarang kamu pulang Kan ini Sahur pertama Pastinya ibu kamu Dan Abel sudah menunggu di rumah Dan terima kasih ya Kamu sudah mengantarkan My princess pulang Sama-sama Om Kalau gitu Saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku dulu nih Benar-benar Anak yang luar biasa Sangat sopan Baik Dan sempurna Sananya Daddy tahu Dulu Fatir sangat membenci Dan ingin menghancurkan Daddy Apa Daddy masih menganggap Tersempurna Dan sebaik itu Ini tahun pertama Saya sahur dengan Yudha Gimana cara bangun ini Apa harus dielus Ditepuk pipinya Atau Saya gedor aja pintunya Papa Papa ngapain disini Ternyata kamu udah bangun Yaudah lah Pak Yudha gak mau kesiangan Pak Terus Papa ngapain Ada di depan kamar Yudha Papa lagi cari Kunci yang hilang Ngari kunci Yaudah Yaudah Kita sahur bareng ya Habis itu Papa mau tidur lagi Karena Papa ada meeting pagi Eh Eh tunggu Pak Mendingan Kita sholat bareng dulu Pak Soalnya Yudha pengen banget Sholat bareng sama Papa Tapi Papa jadi Imam Yudha ya Alhamdulillah Ya Allah Kayaknya Bulan puasa ini Akan jadi bulan yang paling indah dalam hidup gue Sini Pak Saya ambil Papa mau lawi ke yang mana Ketama ayam aja Saya reng gak Boleh Boleh Nih Pak Apa Papa cobain ini deh Gimana Pak Enak kan Enak Pak Yudha tau kok Pak Sebetulnya Papa sayang banget sama Yudha Tapi Tapi Meski cara Papa nunjukin rasa sayang ke Yudha Itu nyakitin perasaan Yudha Pak Papa Papa adalah teladan buat Yudha Dan Papa Adalah satu-satunya Orang tua yang Yudha kenal Dan Yudha Dan Yudha berharap Papa bisa mencintai Yudha Dengan cara yang benar Yudha Dan Yuda percaya Di balik semua sikap papa Yuda tahu Kalau papa sayang banget sama Yuda Yuda mohon maaf sama papa Kalau belum bisa Menjadi anak yang papa inginkan Yuda mohon maaf ya sama papa Papa Yuda yakin Kasih sayang Yuda yang tulus sama papa Akan dimuliakan sama Allah Dan Allah akan dengar doa Yuda Supaya papa bisa berubah Jadi papa yang lebih baik Apapun papa dan bagaimanapun papa Yuda akan selalu sayang Dan berbakti sama papa Karena cuman papa yang Yuda punya Dan seandainya juga Mama masih ada disini Ya Allah Maafin papa Selalu sakiti kamu Yuda Seandainya mama kamu gak hancurkan hidup kita berdua Papa gak akan jadi seperti ini Maafin papa Yuda Kita selesai Kita selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya ampun, Deddy. Deddy pasti semalaman gak tidur ya. Ntar Deddy sakit loh. Ya udah mendingan kita sholat yuk, Deddy. Deddy. Jangan terlalu dipikirin ya, Deddy. Vita takut. Deddy jadi lupa kesehatan. Deddy. Vita akan bantu. Dan akan dampingin Deddy apapun yang terjadi. Susah atau senang, Vita akan selalu dukung Deddy. Selama kita bersama, kita harus hadapi semuanya, Deddy. Jadi Deddy jangan putus asa. Subhanallah, Deddy bersyukur punya prinses cantik seperti kamu. Deddy yakin, kita tidak akan menderita sayang. Karena kita saling memiliki. Ya. Amin, Deddy. Wah, Bapak kan supirnya Om Dharma. Apa Bapak disuruh Om Dharma untuk cari saya? Enggak, Neng. Saya sengaja nunggu Neng disini. Cuman mau ngasih tau. Kalau saya ini, sama kayak Neng. Orang susah. Saya bertahun-tahun mengabdi sama Pak Dharma. Jadi saya tahu persis siapa beliau. Meskipun Pak Dharma orangnya keras dan kadang kejam. Tapi siungnya dia itu berhati baik. Sama putranya. Jadi tolong, Neng. Jangan celakain Mas Yudha. Kayak semalam. Karena saya juga sangat sayang sama Mas Yudha. Oh ya, Neng. Diam-diam saya pernah foto Neng. Waktu Neng dikasih uang sama Pak Dharma. Foto itu saya taruh di tas. Non ajeng. Waktu saya ngantirin buku Mas Yudha yang tinggalan. Jadi, Bapak... Sebaiknya Neng bertobat. Dan menebus kesalahan Neng sama Mas Yudha. Nanti saya bantu. Ini foto dan keterangan... ...kentang ibu Mas Yudha. Mas Yudha harus tahu. Tapi tolong, Neng. Jangan libatkan saya. Karena saya juga tidak mau dipecat. Ya, Neng? Dan ingat, Neng. Neng harus janji sama saya. Saya permisi dulu, Neng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku bermimpi Tentang hari ini Kau hebat, Kak. Ajarin dong, Kak. Kalau kamu tinggian dikit, baru kakak ajarin. Kalau pendek kayak gini, Mas, susah. Aku emang masih pendek. Tapi kalau kakak ajarin, pasti bisa deh. Jangan hari ini, ya. Kakak mau sekolah. Ajarin. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak selalu. Eks. Enggak selalu bersamamu. Semani aku sampai habisnya waktu. Tuh, masukkan bos kecil. Wah, Mbak Im kalau gede, mau kayak kakak itu keren banget. Kayak pemain basket luar negeri. Nanti akan selalu. Nanti akan selalu. Tapi kelakuannya, Mbak Im gak mau sama ah. Kakak itu gak asik. Kemudahan, gue gak ketemu lagi sama anak soto itu. Paling lah padaku, tempat teramat untuk diri. Kau tak sandin. Oh my God. Pas santan yang kilatin di sekolah. Oh, gak seru. Kau tak apa capsek, kita tuh harus belajar dan beribadah dengan kusuh. Tapi di sekolahan, males banget deh. Pasti bakal ngebosenin abis. Oh my God. Berarti nanti gue gak bisa lompok-lompok di mal. Oh no. Enggak. Enggak. Aduh, gue bener-bener takut dan gak punya muka nih buat ketemu sama mereka. Lissa, Lissa. Wah, ikut gak yang pesantin kelat itu, Liss? Oh iya. Wah ikut ya? Iya kan, ikut dong. Tuh kan, anak-anak lain pada ngucilin dan ngomongin gue. Harusnya kan hari ini gue gak usah masuk ke sekolah. Guys. Kok lagi puasa pada ngomongin orang sih? Emangnya diri kalian udah sempurna apa pada ngomongin orang? Lo pikir puasa lo gak akan batal apa pada ngomongin orang? Makasih ya Yuda. Yuda, gue akan balas semua kebaikan lo. Lo udah baik banget. Meski gue udah jahatin lo. Tapi lo tetep bilang gue saat orang lain pojokin gue. Lo sama ajeng emang the best. Yuda bakalan segera tau semua rahasia tentang mamanya. Cuma dengan cara ini gue bisa belas budi sama lo. Aduh, au, au. Aduh, au. Tak apa, du kan mau ngomongin apa, jemani? Au. Terima kasih, Fit. Berhubung tangan kamu, Kak, berarti aku dapat kesempatan pahala pertama. Pahala? Maksudnya? Minggir. Minggir. Fit, mendingan gak usah deh. Kamu kan lagi puasa. Akhirnya kamu juga punya darah rendah kan? Nanti kalau kamu jonggok terus, kamu pingsan lagi. Fit, gak usah Fit. Nih, siapa bilang? Gak pake lama, gak pake darah rendah, gak pake luka kayak kamu. Makanya kamu jangan remain cewek. Simpan, rasa terima kasih kamu. Untuk traktir aku pas buka puasa di kandina jam. Ya? Udah. Eh, maksudnya. Eh? Eh? Eh, asafirullah Asafirullah, 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 asafirullah Asafirullah, asafirullah, asafirullah Waduh, gawat Apa bawa sikat gigi lagi gue? Kalo menandak enjel dekat-dekat gue terus mulut gue bau Bisa ilah, Phil, dia Lumayan, mana sikat gigi ya? Hai, Marco Berhubung sekarang lagi bulan puasa Aku manggil kamu pake nama aja ya Soalnya gak enak kan Kalo kita mesra-mesraan Aku takutnya kita batal Oh iya, kamu udah ngerjain PAB belum? Tugas yang kemarin Kamu udah ngerjain? Nanti kamu ikut tubas kelompok gak? Kamu kenapa sih? Kamu aneh banget sih? Eh, kamu aneh Maksudnya? T-t-t-tumat Marco Kenapa sih itu anak? Kok-kok aneh-kok aneh gitu sih? Jangan-jangan menurut gue bau lagi Makanya dia gak mau ngomong sama gue Marco? Udah berapa kali ya Bapak bilang sama kamu Jangan main basket dalam rumah Gila apa? Mafi New Day Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.